bismillahirrohmanirrohim ana talibun ismi azam wahadha mahmud huwa talibun huwa sadiqi ana talibah ismi hilyah wahadhi rafidah hiya talibah hiya sadiqati ana muftada talibun khobar ana saya talibun siswa saya seorang siswa ismi muftada azam khobar ismi namaku azam azam namaku azam wahadha mahmud hadha muftada mahmud khobar hadha dan ini mahmud mahmud dan ini mahmud huwa talibun dia seorang dia seorang siswa huwa muftada talibun khobar huwa sadiqi huwa muftada sadiqi khobar huwa dia sadiqi saudara laki-lakiku ana ana talibah aku seorang siswi ana muftada talibah khobar ismi hilyah ismi namaku hilyah hilyah ismi muftada hilyah khobar wahadihi rofidah dan bermula ini rofidah hadihi muftada rofidah khobar hilyah talibah dia seorang siswi hilyah muftada talibah khobar hilyah sadiq koti dia saudara perempuanku hilyah muftada sadiqi khobar manhaza hazat talib huwa fauzan huwa soniyaki manhaza itu adalah kalimat kata tanya dan arti manhaza ini adalah siapa ini lalu dijawab dengan kata hazat talib yang berarti ini adalah murid atau ini adalah seorang murid hazat itu berkedudukan sebagai muftada dan hazat ini termasuk isim isyarah lalu talib ini khobar nya dari hazat yang berarti murid lalu huwa fauzan huwa itu isim domir dan fauzan itu isim alam sama dengan hazat talib huwa itu muftada dan fauzan khobar huwa sodiyaki huwa itu isim domir sodiyaki itu yang berarti teman saya laki-laki dan sodiyaki ini berbentuk muzakar karena dia menunjukkan untuk laki-laki lalu yang kedua manhazihi hazihi tolibah hyakonitah hyasodiyakoti manhazihi itu sama dengan manhazah yaitu kalimat kata tanya yang berarti siapa ini dan itu menunjukkan untuk perempuan lalu dijawab dengan hazihi tolibah ini adalah seorang murid perempuan kalau tolib tadi itu adalah untuk seorang murid laki-laki dan hazihi itu berkedudukan juga sebagai muftada dan dia hazihi ini termasuk isim isyarah dan tolibah kobarnya dari si hazihi lalu hyakonitah dia adalah konitah hiyak berkedudukan sebagai muftada dan konitah sebagai kobarnya lalu hyasodiyakoti dia adalah teman saya perempuan sodiakati itu menunjukkan untuk mu'anas atau perempuan dan hyak berkedudukan juga sebagai muktada dan sodiakati itu berkedudukan sebagai kobarnya anta sodiqiyah mahmud wa anta sodiqiyah fauzan kamu adalah teman laki-laki kuwahai mahmud dan kamu adalah teman laki-laki kuwahai fauzan anta menduduki posisi muktada muktada disini bentuknya adalah domir domir adalah kata ganti dan kata ganti yang digunakan disini adalah anta anta berarti kamu satu orang laki-laki sodiq adalah isim mufrod mudakar yaitu isim yang menunjukkan laki-laki anti sodiqotiyah rovidah wa anti sodiqotiyah koanitah kamu adalah teman perempuan kuwahai rovidah dan kamu adalah teman perempuan kuwahai koanitah anti menduduki posisi muktada muktada disini bentuknya domir juga domir yang digunakan adalah anti artinya kamu untuk satu orang perempuan sodiqotiyah adalah isim mufrod mu'annas mu'annas isim mu'annas yaitu isim yang menunjukkan perempuan karena dia ada tandanya adalah ta' marbuto sodiqo yang menunjukkan yang menunjukkan yang menunjukkan